Halo KoFriends, pada soal disajikan sebuah gambar limas dengan alas berbentuk persegi panjang. Kemudian kita diminta untuk menentukan luas permukaannya nih KoFriends. Ayo kita kerjakan bareng-bareng, pasti mudah nih KoFriends. Di mana kita lihat panjang alasnya adalah 18 cm, lebarnya 14 cm. Kemudian kita lihat tinggi sisi tegak 1 adalah 30 cm. Kemudian gambarnya kurang lengkap nih KoFriends, seharusnya terdapat tinggi sisi tegak 2 nih KoFriends. Di mana tinggi sisi tegak 2 adalah 29 cm, kita misalkan TS2. Selanjutnya kita ingat, untuk luas limas persegi panjang kita peroleh dari luas alas ditambah dengan 2 dikali luas S1 ditambah dengan 2 dikali dengan luas S2. S1 adalah sisi tegak 1, S2 adalah sisi tegak 2. Kemudian karena alasnya berbentuk persegi panjang kita ingat, luas persegi panjang rumusnya adalah panjang dikali lebar. Dan kita ingat untuk sisi tegak dari limas berbentuk segitiga, rumusnya adalah setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Kita lihat KoFriends. Untuk alas dari sisi tegak 1 ini sama dengan lebar KoFriends. Dan untuk alas dari sisi tegak 2 ini sama dengan panjang. Kemudian kita ingat terlebih dahulu, ku kabata ku. Artinya kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung, kali atau bagi, kemudian tambah atau kurang. Maka luas permukaannya yaitu LP bisa kita tulis, P dikali L yaitu panjang dikali lebar, ini adalah luas alas, ditambah dengan 2 dikali dengan setengah dikali lebar dikali dengan TS1 yaitu tinggi sisi tegak 1. Maka ini merupakan luas sisi tegak 1. Kemudian ditambah dengan 2 dikalikan dengan setengah dikali dengan panjang dikali dengan TS2. Maka ini merupakan tinggi, maaf, sisi tegak 2. Kemudian kenapa kita tulis 2 di sini KoFriends? Karena untuk sisi tegak yang saling berhadapan ini luasnya sama. Itu kenapa kita tulis 2 di sini. Selanjutnya bisa kita tulis 18 dikali dengan 14 ditambah 2 dikali setengah dikali 14 dikali 30 ditambah 2 dikali setengah dikali 18 dikali 29. Kita ingat kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Maka kita lihat KoFriends. Untuk 18 dikali dengan 14 kita bisa gunakan pembagian bersusun. Di mana 18 dikali dengan 14. Kita peroleh hasilnya adalah 252. Kemudian kita lihat KoFriends. 2 dibagi 2 itu kan 1 bisa kita coret. Kemudian 14 dikali dengan 30. Kita simpan 0 nya 1 maka 14 dikali 3. Maka kita gunakan perkalian bersusun kita peroleh untuk 14 dikali 3 hasilnya adalah 42. Kemudian karena ditambahkan 0 1 di belakangnya yang kita simpan tadi hasilnya adalah 420. Ini bisa kita tulis di sini KoFriends. Ini 252. Kemudian di sini nanti hasilnya adalah 420. Kemudian kita lihat ini 2 nya bisa kita coret. 18 dikali dengan 29. Kita peroleh hasilnya adalah 522. Maka ini bisa kita tulis 252 ditambah 420 ditambah dengan 522. Kita peroleh hasilnya adalah 1194. Karena luas satuannya adalah cm persegi. Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 1194 cm persegi. Kita sudah selesai ini KoFriends. Tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi di pertanyaan berikutnya.